Huruf waw, jika diberi harokat doma, dibaca wu Wa, wi, wu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar Teman-teman, hari ini hari Jumat tanggal 4 bulan Desember tahun 2020 Jumpa lagi bersama dengan Bu Ami di Kelongkok B Usman B. Alfan Nah, teman-teman, pembelajaran hari ini yang pertama yaitu Menulis huruf hijaiya, nun, dan waw Yang kedua yaitu, belajar mengenal sifat-sifat Rasul dan Nabi Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita belajar menulis huruf hijaiya Teman-teman, tolong buka buku Al-Izha halaman 28 Nah, disini ada huruf nun Narojilun Artinya, buah kelapa Nah, nanti teman-teman menulis huruf nun yang sudah diberi harokat fatah Dibaca na Huruf nun Jika diberi harokat kasro, dibaca ni Huruf nun Jika diberi harokat doma, dibaca nu Nah, sekarang kita akan belajar menulis huruf hijaiya Nah Ni Nu Nah, untuk kotak berikutnya, nanti tolong teman-teman lanjutkan ya Nah, kita beralih ke kotak yang di bawah Disini ada huruf hijaiya waw Wisadatun Artinya, bantal Huruf waw, jika diberi harokat fatah, dibaca wa Huruf waw, jika diberi harokat kasro, dibaca wi Huruf waw, jika diberi harokat doma, dibaca wu Wa, wi, wu Nah, sekarang teman-teman belajar menulis huruf hijaiya, huruf waw Yang sudah diberi harokat, seperti ini ya teman-teman ya Wa Wi Nah, untuk kotak berikutnya, nanti tolong teman-teman lanjutkan ya Oke Kita lanjutkan, halaman 51 Bentar ya teman-teman ya Nah Di halaman 51, kita akan belajar tentang sifat-sifat nabi dan rasul Sifat nabi dan rasul itu ada empat Yang pertama Sidik Sidik itu artinya Jujur Atau benar Segala perbuatan dan perkataan nabi dan rasul adalah benar Jadi, mustahil bahwa nabi dan rasul adalah pembohong Karena itu, mereka senantiasa dijaga oleh Allah SWT Nabi dan rasulullah bersifat benar dan jujur Untuk itu, semua ucapan nabi dan rasul Ataupun dalam tingkah laku dan perbuatannya Itu selalu benar dan jujur Yang kedua Tablik Tablik itu artinya Menyampaikan Bahwa para nabi dan rasul Menyampaikan wahyu Allah SWT Kepada orang lain Jadi, mustahil jika mereka menyembunyikan wahyu Atau risalah Allah SWT Kepada umatnya Yang ketiga Yaitu Amanah Amanah artinya Dapat dipercaya Atau terpercaya Bahwa nabi dan rasul Itu mempunyai Sifat amanah Dapat dipercaya Jadi, mustahil bahwa nabi dan rasul itu berkhianat Atau seorang pengkhianat Para nabi dan rasul selalu dapat dipercaya Dalam menerima wahyu dari Allah Dan juga senantiasa memelihara Keutuhan Kemudian menyampaikan wahyu tersebut Kepada umatnya sesuai dengan kehendak Allah Yang keempat Yang keempat yaitu Fatona Fatona Itu artinya Cerdas Mustahil seorang nabi dan rasul Tidak mengerti apa-apa atau bodoh Mereka dianugerahi kecerdasan oleh Allah Agar mereka mampu Mengajak manusia Untuk selalu berada di jalan yang lurus Yaitu jalan yang senantiasa diridohi oleh Allah SWT Nah begitu ya teman-teman ya Empat sifat bagi nabi dan rasul Nah tugas teman-teman di halaman 51 Menghubungkan nama sifat rasul atau nabi Dengan artinya Misalnya tadi sidik apa teman-teman Sidik artinya Jujur atau benar Nah teman-teman sambungkan ke sini ya Nah seperti itu ya teman-teman ya Untuk ketiga sifat Nanti tolong teman-teman lanjutkan ya Bersama ayah bunda di rumah Oke teman-teman Demikian pembelajaran hari ini Terima kasih teman-teman sudah melihat video Dari ibu guru Tetap jaga kesehatan dan kebersihan di rumah Jaga protokol kesehatan Apabila teman-teman ingin keluar rumah Tetap semangat Belajar di rumah ya teman-teman Dan selalu berdoa Agar kita dapat sekolah kembali Seperti biasanya Ibu Ami Akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax